Untuk diketahui, minum berdiri ini memang ada mudaratnya. Banyak penyakit dan bahayanya minum berdiri. Minha antara lain, Tidak diperoleh, tidak didapatkan kepuasan atau kekenyangan yang sempurna. Jadi lebih kenyang kita minum, duduk daripada berdiri. Berdiri seperti kurang, seperti entah kemana airnya. Ini dikitab diterangkan begitu. Dan tidak menetap di lambung, kira-kira begitu. Sehingga air itu yang diminum, tidak tersalurkan ke semua anggota tubuh dengan baik. Kalau minumnya berdiri. Kemudian, Tidak baiknya minum berdiri juga. Air itu sampai ke lambung dengan cepat. Tidak melalui proses yang mungkin normal. Sehingga farubbama barra da hara rataha. Sehingga hangatnya lambung didinginkan seketika oleh air yang masuk. Dan mengenai lambung dengan cepat itu. Sehingga menjadi mudarat. Dan juga kekurangan atau kelemahan tidak baiknya atau mudaratnya minum berdiri. Air itu dengan cepat ke bawah. Yusri'un nufuza ila asafir badan, ke bawah badan, ke badan bagian bawah. Faya durru dararan bayina. Sehingga menyebabkan mudarat yang nyata, yang jelas. Tuh. Dan lain-lain. Ini banyak lagi. Memang Rasulullah SAW tidak kita ragukan. Walaupun, ya siapa dulu yang utus? Mana gitu? Jadi, bukan hal yang aneh. Kita bilang Nabi itu faham kedokteran, faham biologi. Bukan hal yang aneh. Malah aneh kalau tidak tahu. Malah aneh kalau beliau tidak faham fisika, kimia, biologi, matematik. Semua. Bila perlu sebut saja ilmu. Pencah silat. Musik. Apapun ilmu. Nabi pasti tahu. Karena utusan siapa dulu? Utusan pencipta segala-galanya. Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin diutus tanpa bekal. Mungkin kan? Pasti ada pembekala. Ada pegangan dikasih gitu. Sama yang mengutus. Dan yang mengutus ini yang maha. Mengetahui, maha kuasa, maha. Jadi kalau ada yang bilang, Masa Nabi paham matematik. Apa misalnya? Biologi. Masa Nabi paham. Yang bertanya seperti itu. Itu sama dengan masa sih yang mengutus dia adalah Allah. Itu jadi arti pertanyaannya. Atau dengan kata, masa sih beliau itu utusan Allah. Itu jadinya. Jangan ragukan. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh para ulama. Di sini saya bacakan. Bagi yang minum berdiri. Mungkin karena satu dalam hal. Nabi pun dikatakan kenapa minum berdiri. Antara lain situasi. Yang lagi dikak. Lagi sedang haji. Haji wadah waktu itu. Minum air zam-zam. Kemudian mungkin rame orang. Dan lain sebagainya. Kondisilah. Dan nanti kita baca. Diterangkan panjang lebar kenapa Nabi minum berdiri. Yang jelas tidak berarti sunnah minum berdiri. Tidak. Tapi boleh. Meskipun boleh. Mudaratnya banyak. Sampai dikatakan di sini. Sunnah bagi yang minum berdiri. Aniyakula membaca doa berikut. Supaya apa? Supaya tercegah mudarat-mudarat itu. Sampai ada doanya dikasih sama para ulama. Apa doanya? Allahumma salli ala sayyidina muhammadinilladhi syaribal ma'a qaiman wa qaidatuh. Saya ulang. Allahumma salli ala sayyidina muhammadinilladhi syaribal ma'a qaiman wa qaidatuh. Luar biasa. Artinya ya Allah berikan salawat dan salamu kepada sayyidina muhammad yang pernah atau yang dimana beliau meminum air dalam keadaan berdiri maupun duduk. Salallahu alaihi 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 alai Salah satu yang menyebabkan atau yang mencegah kemudaratan minum berdiri Kalau kita misalnya mungkin situasi minum berdiri Sulit dihindari Bagaimana untuk salah satu yang Yang dapat mencegah mudaratnya Yang banyak tadi itu Gerakan dua jempol kakinya saat minum Jadi dua jempol kaki digerakan di saat minum berdiri Itu dikatakan oleh para arif, para ulama Dapat menolak mudaratnya Dan lele